Halo selamat datang di channel atli421 hari ini kita akan melanjutkan tutorial blender bagian ke-13 untuk bagian ke-13 ini kita masih melanjutkan topik tutorial sebelumnya yang bagian ke-12 yaitu mengenai animasi dan pergerakan objek sederhana untuk part bagian yang kali ini kita coba menggerakkan objek dan membuat animasi pada tekstur dan melakukan animasi pada pencahayaan seperti menghidup atau mematikan cahaya dan merubah warna selain itu setelah kita mulai pertama untuk menggerakkan kiop ini sebagai contohnya kita sebentar kita aktifkan shortcut ini biar kalian dapat melihat shortcut keyboard yang saya tekan pertama kita melakukan pergerakan maju contohnya dan seperti biasa auto keyframe bisa diaktifkan supaya tidak perlu repot menekan tombol insert keyframe atau tombol i atau klik kanan hingga akan terjadi otomatis seperti itu saja hasilnya akan seperti ini dan untuk membuat pergerakannya konstan tinggal tekan tombol T dan ke linear ini juga berfungsi untuk pergerakan kamera yang konstan atau stabil nanti kita akan pelajari tentang pergerakan kamera setelah mempelajari tutorial menggerakkan objek atau animasi dan pergerakannya konstan tidak terjadi pergerakan yang cepat dan yang kedua kita dapat memutar objek ini rotasi kita hide dulu kita langsung ke frame ke 40 dan untuk tombol ini berfungsi untuk skip ke frame selanjutnya kita otomatis kita rotasi ke sumbu Y kita rotasi ke sumbu Y dan akan otomatis dan akan otomatis takkan otomatis coba jatuhkan lagi ke bawah asinnya seperti ini terlihat stabil dan kita coba jatuhkan lagi kita percepat dan disinilah fungsi graph editor untuk mengatur pergerakan objek dan ini bisa mengatur ketinggian pada sumbu set dan kita dapat melambungkan kurva bezier atau lengkungan di bagian sini dan bisa di looping juga untuk animasinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti itulah kira-kira dan kita dapat mengatur jeda pada saat chipnya terlontar ke atas dan kita dapat mengatur skala pada animasi dan dapat kita kecilkan kembali selamat menikmati dan terjadi pengecilan yang smooth yang terjadi pengecilan yang halus seperti itu seperti itu dan selanjutnya kita kembali ke frame pertama kita ke shading ke shader editor kita tambahkan off tekstur baru kita tambahkan off kita tambahkan ambient occlusion sebenarnya bebas ini supaya kita dapatkan warna yang lebih cerah kita tambahkan emission sebagai contohnya kita atur value nya ke nol dulu dan yang kedua untuk contohnya noise texture kita cabut dulu kita cabut dulu baiklah kita tambahkan pencahayaan selamat menikmati saya menggunakan render ev kita atur dulu selamat menikmati seperti ini contohnya kita kembali ke shader editor tadi mulai kita mulai dari emission pada tekstur klik kanan insert keyframe kita skip ke frame selanjutnya kita bisa atur pencahayaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini hasilnya selamat menikmati selamat menikmati kita kembalikan ke posisi awal kita buka grab editor lalu kita buka shader editor di sebelahnya kita lihat terdapat teksturnya yang tadi kita animasikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita lihat kita hapus frame nya dulu selamat menikmati kita mulai dari 0 kita insert keyframe w30 saja dan hasilnya seperti ini dan kita dapat merubah warnanya juga jadi contohnya biru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yuk kita matikan tekstur ini atau kita ke frame selanjutnya saja sekarang untuk tekstur ini bisa kita lihat kita scale dulu noise tekstur ditambahkan magic tekstur try insert keyframe lalu kita atur di frame selanjutnya hasilnya akan terlihat seperti ini kita dapat zoom pada tekstur lakukan distorsi pada teksturnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hasilnya sepertinya di cycle tidak terlalu jelas terlihat dan seperti ini hasilnya sebagai contoh sederhana dan ini dapat diaplikasikan pada setiap nodes kita insert keyframe menggunakan kreativitas kalian dan ini dapat membuat teksturnya menjadi metallic kita kurangi ralusnya selamat menikmati seperti itu kita tambahkan warna kita tambahkan warna juga selamat menikmati kita tambahkan size dan spotlight Light. Kita nanti ke Cycles untuk mendapatkan akurasi pencahayaan yang lebih baik. Seperti ini hasilnya. Terima kasih telah menonton! Kita dapat mengatur keyframe pada lampunya juga. Kita tekan bagian ini. Contohnya mulai dari 0. Kita aktifkan keyframe-nya. Tidak, Rp 5.000. Karena ini rendering menggunakan viewport. Jadi kurang jelas terlihat ketika di-play secara real-time. Kita ganti ke EV. Maka hasilnya seperti ini. Untuk menghasilkan pencahayaan yang lebih berbeda seperti mendapatkan polymetric light. Kita tambahkan use node pada objek lampu ini. Tidak. Shift A. High as texture. Kita harus mengatur ulang pencahayaannya. ditambahkan IES tekstur sudah dapat ditemukan di link deskripsi di bawah saya di bawah video ini maksudnya dan kita dapat memilih pencahayaan yang mana yang menurut kalian cocok lalu kita ke world tambahkan volume scatter selamat menikmati dan seperti ini hasilnya pencahayaan yang memiliki volume di dalam kita dapat pengatur density nya seperti itu agak lebih realistis ini lebih cocok untuk pencahayaan pada lampu jalanan contohnya atau di perawah seperti kabut asap seperti itu cukup mudah ini kita dapat tambahkan keyframe pada density kita dapat menikmati ini bisa dilihat dari sini kalau kita play secara real time sekali lagi maka jangan l warnanya jadi po Thank You maupun di prevent yang terlalu masuk kaya memelukлись dan kita masuk kaya di dan kita ke sini itu hasilnya, cukup mudah Begitu saja untuk tutorial hari ini, nanti untuk part ke-14, kita akan mempelajari kamera dengan menggunakan keyframe ini, terima kasih telah menonton